Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 368 Ini Bagaimana situasinya? Mengapa kamu tiba-tiba berhenti berkelahi? Apa yang terjadi? Aku belum cukup melihat kegembiraan. Semua penonton tercengang. Sulit untuk menerima. Hansian juga sangat bingung. Wu Feng meletakkan kata-katanya yang kasar, tetapi melarikan diri dengan putus asa. Bukankah ini memalukan dirinya sendiri? Bagaimana bisa Master seperti dia melakukan hal seperti itu? Selain itu, Hansian tidak berpikir bahwa kekuatannya dapat mengancam Wu Feng. Apa yang telah terjadi? Semua orang mencari jawaban ini, tetapi tidak ada yang tahu kecuali Wu Feng. Ketika Hansian berjalan menuju ring, Wu Feng tiba-tiba merasakan tatapan panas di matanya. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia berdiri di tengah kerumunan. Yang lain tidak bisa merasakan momentum besar itu, tapi Wu Feng merasakannya. Itu sangat nyata. Dan bahkan dari jarak yang sangat jauh, Wu Feng bisa merasakan penindasan yang dibawa oleh lelaki tua itu. Ini adalah master mutlak, dan Wu Feng bahkan curiga bahwa meskipun dia dalam kondisi baik, dia jelas bukan lawannya, jadi Wu Feng memilih untuk mundur untuk pertama kalinya. Itu akan menjadi hal yang sangat memalukan, tetapi bagaimana jika itu bisa menyelamatkan nyawa dengan melakukannya. Han Qing melirik Hansian dengan marah, dia tidak melihat Hansian dipukuli, dan dia sangat marah. Mengenai kepergian mendadak Wu Feng, dia pasti akan memberi tahu Han Yan tentang hal itu. Ini adalah kesempatan untuk memberi Hansian pelajaran, tetapi dia benar-benar memberikannya dengan sia-sia. Hansian berjalan ke atas ring, berjongkok dan bertanya kepada Dong Hao, yang sedang berbaring tengkurap, bagaimana, apakah saya perlu dikirim ke rumah sakit? Dong Hao mengertakan gigi dan berkata, tidak perlu. Dia malu di depan Hansian, dan dia dipermalukan oleh Dong Hao. Itu tidak dapat diterima, jadi mengapa dia membutuhkan bantuan Hansian? Berdiri dengan susah payah, tubuh gemetar Dong Hao hanya bisa ditopang oleh tali samping. Apa yang terjadi barusan? Kenapa dia pergi tiba-tiba? Hansian bertanya pada Dong Hao dengan bingung. Dong Hao melirik ke auditorium. Dia bisa dengan jelas melihat ketakutan yang ditunjukkan Wu Feng barusan. Ini menunjukkan bahwa ada seorang master di arena, dan master ini dapat mengintimidasi Wu Feng bahkan jika dia tidak bergerak, yang menunjukkan bahwa dia kekuatan telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Ada master di lapangan. Dia pasti khawatir master ini akan maju, jadi dia memilih untuk mundur, jelas Dong Hao. Menguasai Bagaimana mungkin ada master di antara penonton, dan dia bisa mengejutkan Wu Feng tanpa bergerak? Hansian melihat sekeliling auditorium dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Pada saat ini, Wu Feng, yang meninggalkan Ring Tinju, dengan sengaja mempercepat langkahnya, ingin segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Tapi di belakangnya, selalu ada pria kuat yang mengikutinya, yang membuat Wu Feng merasa merinding. Tanpa sadar, keringat dingin bercucuran di dahi Wu Feng saat melewati sebuah gang, Wu Feng berjalan masuk. Karena pihak lain mengikutinya, tidak ada gunanya jika dia bersembunyi, lebih baik menghadapinya secara langsung. Gang itu kosong, dan ketika Wu Feng berhenti, jelas bahwa seseorang perlahan mendekat di belakangnya. Siapa itu? Wu Feng berbalik, dan orang di depannya adalah orang tua di arena tinju. Dia tampak biasa-biasa saja, tetapi Wu Feng tahu bahwa dia pasti seorang pemain top. Sangat kuat? Tiga kata ini membuat seluruh tubuh Wu Feng meneteskan keringat dingin seperti hujan. Di depan orang biasa, Wu Feng berani mengucapkan tiga kata ini, tetapi di depannya, itu adalah lelucon. Saya tidak punya keluhan dengan saya, kata Wu Feng. Aku ingin bertarung, apakah aku masih butuh alasan? Wu Feng mengeluh dalam hatinya, dari mana asal benda tua ini menjadi begitu mendominasi. Apakah itu membantunya? Wu Feng bertanya-tanya. Tidak mungkin bagi seorang master level ini untuk memberinya pelajaran tanpa alasan. Satu-satunya alasan yang dapat dipikirkan Wu Feng adalah bahwa dia maju untuk hansian. Tapi hansian benar-benar memiliki tuan seperti itu di sisinya, mengapa dia tidak memanggilnya lebih awal? Tidak masalah siapa yang kamu bantu, yang penting kamu harus membayar pelajaran hari ini. Setelah mengatakan ini, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur. Wu Feng ngeri. Kecepatannya sudah sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan lelaki tua di depannya, dia bukan apa-apa. Sebelum dia bisa bereaksi, Wu Feng merasa tubuhnya tanpa bobot dalam sekejap, terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Di udara, sosok itu melintas lagi, Wu Feng dipukul keras di dada, dan tubuhnya yang terbang terbalik langsung menyentuh tanah. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di trotoar semen, dan Wu Feng memuntahkan setegup darah, yang sangat tragis. Pria tua itu melirik Wu Feng, lalu berbalik untuk pergi, dan gang itu sunyi lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wu Feng duduk dengan susah payah, bersandar ke dinding, ekspresinya menyakitkan. Meskipun dia tidak tahu apakah lelaki tua itu datang untuk Hansian, ada kemungkinan besar itu. Nona, sepertinya Hansian ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Setelah Han King meninggalkan ring tinju, dia kembali ke hotel sesegera mungkin dan menunjukkan teleponnya kepada Han Yan. Ketika Han Yan melihat penampilan maluhan Sian, dia tidak memiliki terlalu banyak kejutan, di matanya, itu hanya penampilan sampah yang normal. Tidak ada kejutan. Sia-sia, jika dia tidak mundur, apakah ada cara lain? Kata Han Yan sambil tersenyum ringan. Han King mengangguk sebagai hal yang biasa. Dia pikir Han Yan akan sangat senang ketika dia melihat video itu, tetapi setelah mendengar Han Yan mengatakan itu, dia merasa sedikit membosankan. Nona benar. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Wu Feng? Han Yan bertanya. Nona, Wu Feng akan melawan Hansian, tetapi untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba tersentak, kata Han King. Mundur. Ekspresi Han Yan langsung dipenuhi dengan kedinginan, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Han King menjelaskan situasinya kepada Han Yan, yang membuat Han Yan marah. Meskipun dia tidak datang ke tempat kejadian secara langsung, Wu Feng adalah orangnya, dan mundurnya Wu Feng tidak diragukan lagi memalukan baginya. Wu Feng ini, apakah dia masih takut disiasiakan? Han Yan berkata dengan gigi terkatuk. Nona, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia kembali, Anda bisa bertanya padanya, kata Han King. Lebih baik memberiku penjelasan yang sempurna. Wajah Han Yan sangat dingin. Tidak butuh waktu lama bagi Wu Feng untuk kembali ke hotel, wajahnya pucat. Wu Feng, kamu sangat berani, kamu berani mempermalukanku, dan kamu masih di depan sampah itu. Han Yan berjalan ke Wu Feng dan bertanya dengan merendahkan. Wu Feng sangat pendek, bahkan ketika Han Yan tidak mengenakan sepatu hak tinggi, dia hanya bisa melihat ke atas. Nona, ada seorang master di arena tinju. Saya khawatir dia adalah pembantu Han Sian, jadi saya tidak berani membuat gerakan gegabah, kata Wu Feng. HMPH, Han Yan mendengus dingin, dan berkata, apakah itu pembantunya? Kami akan tahu setelah pengujian. Jika Anda hanya curiga, Anda tidak akan berani pergi. Apakah Anda tahu betapa memalukannya itu akan berakhir bagi saya? Nona, saya meninggalkan cincin. Setelah itu, pria itu menemukan saya dan membuat saya dalam satu gerakan dan keterampilannya, bahkan jika itu adalah saya bertiga, saya khawatir itu bukan lawan. Berkata, dia tidak berharap untuk datang ke Huasia untuk menghadapi level ini. Di depannya, sama sekali tidak ada ruang untuk perlawanan. Mendengar ini, Han Yan mengerutkan kening. Dia tahu betul betapa kuatnya Wu Feng. Dia juga telah melihat situasi di mana Wu Feng menggunakan lebih sedikit, dan untuk seorang pejuang seperti Wu Feng, dia harus mengakui bahwa dia lebih lemah dari yang lain. Yang setara dengan mencoreng martabat sendiri. Terlebih lagi, dia juga mengatakan bahwa ketiganya sendiri bukan lawan dari pihak lain. Ada orang kuat seperti itu di sekitar Han Sian? Han Yan bertanya dengan curiga. Saya tidak yakin, dia tidak meninggalkan apapun, kata Wu Feng. Han Yan melihat noda darah di tubuh Wu Feng. Dia jelas terluka, dan berkata, pergi dan obati lukanya. Jika orang ini benar-benar penolong Han Sian, aku pasti akan mengetahui detailnya. Ya. Wu Feng mengangguk dan meninggalkan ruangan. Han King juga mengerutkan kening dan berkata kepada Han Yan, Nona, jika orang ini benar-benar ingin membantu Han Sian, itu akan menjadi masalah besar. Han Yan tersenyum ringan, jelas tidak menganggap serius masalah ini. Berkata, masalah? Di depanku, Han Yan, bagaimana bisa ada masalah? Tidak peduli siapa dia, aku bisa membunuhnya. Keluargaan kita bukan hanya Wu Feng sebagai pengawal. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Wu Feng. Bab 369. Di ruang pemantauan Stadion Tinju, Han Sian meminta orang-orang untuk memanggil catatan pemantauan malam ini. Han Sian sangat ingin tahu karena ucapan Dong Hao, jadi dia ingin tahu siapa yang disembunyikan tuan ini di antara penonton, tetapi setelah menonton semua video pengawasan, Han Sian tidak mengetahuinya. Siapapun yang curiga, itu membuatnya merasa sangat curiga. Karena Wu Feng Feng tiba-tiba meninggalkan lapangan, pasti ada beberapa alasan untuk ini, tetapi tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Mungkinkah tuan ini adalah orang yang tampaknya biasa? Saudara Sian, beberapa master kuat sampai batas tertentu. Tidak mengherankan bahwa mereka terlihat seperti orang biasa di permukaan. Karena dia membantu kami menakuti Wu Feng, itu seharusnya tidak buruk bagi kami. Anda tidak harus melakukannya. Terlalu khawatir tentang ini. Knife 12v berkata kepada Han Sian. Meskipun dia terluka parah, Han Sian menyuruhnya pergi ke rumah sakit tetapi dia tidak pergi, dan dia tidak tahu apakah itu untuk menghemat uang atau apakah kondisi fisiknya tidak cukup untuk menjamin pergi ke rumah sakit. Han Sian menghela nafas dan berkata, saya hanya ingin melihat siapa orang ini. Jika kita bisa menang, itu mungkin sangat bermanfaat bagi kita. Muncul di masa depan. Katak Nife 12v. Han Sian menganggup dan berkata, Ya. Saudara Sian, ada yang ingin saya katakan, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Dao Shishi berkata dengan sungguh-sungguh. Grup Han memasuki dunia bisnis Yun Cheng dengan modal besar, dan sekarang mereka masih ingin menggunakan keterampilan Wu Feng untuk mengendalikan wilayah abu-abu Yun Cheng. Apakah Anda khawatir saya akan kalah? Kata Han Sian. Dao 12 menggelengkan kepalanya dan berkata, yang saya khawatirkan bukanlah Wu Feng, tetapi lebih banyak orang seperti Wu Feng yang muncul. Han Sian menarik nafas dalam-dalam, dan satu Wu Feng sudah sulit untuk dihadapi. Jika ada adalah lebih banyak tuan seperti itu, tekanan pada Han Sian dapat dibayangkan, dan dengan kekuatan keluarga Korea di Amerika Serikat, tidak mungkin bagi mereka untuk hanya memiliki tuan seperti Wu Feng. Melihat mata panas Han Sian menatap layar monitor, Dao 12 tahu bahwa dia sekarang pasti ingin menemukan tuan yang mengejutkan Wu Feng, karena hanya dengan memenangkan orang ini mereka dapat berdiri dalam masalah ini, posisi tak terkalahkan. Saudara Sian, kamu kembali untuk beristirahat dulu, aku akan menemukan cara untuk menemukan orang ini, kata Dao 12. Tidak perlu. Han Sian berkata, jika dia mau maju, saya pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Jika dia tidak mau, hal itu hanya akan membangkitkan rasa jijiknya. Dia berkata bahwa itu indah ketika dia makan di Crystal Restaurant malam itu. Tidak peduli berapa banyak kesulitan dan rintangan yang ada di depan saya, untuk Anda, saya akan menyapu semua kesulitan. Ketika Han Sian kembali ke komunitas dan mencapai lantai 16, Miffel berdiri di dekat pintunya. Lupa membawa kuncinya. Han Sian bertanya pada Miffel. Kamu tikus, jadi kamu sangat pemalu, kata Miffel dingin kepada Han Sian. Han Sian tersenyum dan menebak bahwa dia sedang berbicara tentang ibu kota sihir. Tetapi ini bukan karena Han Sian pemalu, tetapi karena dia memiliki sesuatu untuk ditangani, jadi dia pergi dengan tergesa-gesa. Tentu saja, bahkan jika Han Sian tidak pergi, dia tidak akan ikut campur dalam urusan Miffel. Saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan bajingan kecil ini di masa depan. Masalah yang mereka bawa kepada Anda berada di luar imajinasi Anda, Han Sian mengingatkan. Aku tidak butuh kebaikanmu, temanku sudah menyelesaikan masalah ini, dia tidak berguna sepertimu, kata Miffel. Han Sian menyentuh dagunya dan berkata, Miffel, kamu tidak akan menungguku di sini, apakah kamu mencibirku? Miffel tidak berbicara, tetapi mendorong pintu dan berjalan ke dalam rumah. Ini membuat Han Sian tidak berdaya. Sepertinya citranya benar-benar tidak bagus di hati Miffel. Di malam hari, Miffel bisa menunggunya dengan sengaja, dan kemudian membuat beberapa kata sarkastik. Tapi wanita ini juga sedikit menarik, dia ingin menjadi Dewi yang dingin, tapi dia ingin semua pria berduyun-duyun padanya. Ketika dia sampai di rumah, Han Sian sedang berbaring di tempat tidur dengan foto pernikahan dia dan Su Yingsia di meja samping tempat tidur. Sebelum tidur setiap malam, Han Sian biasanya menatap foto itu dengan linglung. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan pikirannya tentang Su Yingsia. Meskipun mereka berada di kota yang sama sekarang, bagi Han Sian, rasanya seperti dua kutub bumi. Sambil memegang foto di tangannya, Han Sian terus menyeka Su Yingsia di foto itu, karena takut akan ada sedikit debu di atasnya. Aku masih ingat ketika Su Hai Chao memukuliku di belakang punggungnya, kamu dengan sengaja memberinya obat pencahar dan membuatnya menarik selama beberapa hari. Aku masih ingat bahwa ketika Su Yingsia menyebutku tidak berguna, kamu diam-diam akan memasukkannya ke dalam tasnya. Kecoak palsu Aku masih ingat ketika ibu tidak mengizinkanku makan di meja, kamu akan menyembunyikan beberapa potong daging untukku di dasar mangkuk setiap kali, dan kemudian menutupinya dengan nasi sehingga mereka tidak akan menemukannya. Mengingat masa lalu, Han Sankiani memiliki senyum bodoh, tetapi air mata mengalir di matanya. Justru karena hal-hal inilah Han Sian memutuskan untuk melindungi Su Yingsia selama sisa hidupnya. Di vila di lareng gunung, keduanya tampak memiliki hati-kehati. Su Yingsia juga memegang foto pernikahan mereka berdua, memandang Han Sian di foto itu, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika kesepian di tengah malam, perasaan kehilangan Su Yingsia seperti gelombang pasang yang terus membanjiri hatinya. Pada siang hari, meskipun dia dapat menggunakan pekerjaannya untuk membuat dirinya mati rasa dan tidak memikirkan urusan Han Sian, pada malam hari, situasi ini tidak dapat dihindari. Melihat sisi lain tempat tidur, seharusnya ada seseorang bernama Han Sian terbaring di sana, dan dia adalah suaminya. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Air mata jatuh dari sudut mata Su Yingsia seperti mutiara yang pecah. Keesokan paginya, Su Yingsia akan pergi bekerja setelah berlari di pagi hari. Jianglan berkata kepadanya, pulanglah lebih awal setelah bekerja hari ini, ada tamu yang datang ke rumah. Su Yingsia mengerutkan kening dengan erat. Apakah gen keluarga Jiang datang padanya tanpa malu-malu? Pulang. Itu bukan kakek dan mereka akan datang lagi, kan? Su Yingsia berkata dengan tidak puas. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka, ini temanku, ingatlah untuk pulang lebih awal, kata Jianglan. Su Yingsia sedikit terkejut di dalam hatinya. Ini sangat jarang. Jianglan sebenarnya ingin mengundang teman-teman ke rumah untuk bermain. Apakah dia ingin memamerkan vila sisi gunung kepada teman-temannya? Dalam hal karakter Jianglan, itu bukan tidak mungkin, dan Su Yingsia tidak terlalu memikirkannya. Setelah Su Yingsia pergi, Su Guayao datang ke ruang tamu dari lantai dua dan berkata kepada Jianglan, apakah benar-benar baik melakukan ini? Kamu tidak ingin dia marah tanpa persetujuan Yingsia? Dengan saya untuk kebaikannya apa yang kamu lakukan, turunkan foto pernikahan ini sesegera mungkin hari ini, hal semacam ini dapat dihancurkan jika dapat dihancurkan. Saya tidak ingin dilihat oleh tamu yang datang, ini adalah orang yang saya pilih dengan hati-hati untuk Yingsia, perusahaannya tidak lebih baik dari keluarga Su Mistin. Mereka adalah aliansi yang kuat bersama-sama. Jianglan berkata, melihat artinya, dia berencana untuk memperkenalkan pacar kepada Su Yingsia. Su Guayao menghela nafas, Jianglan bersikeras pada masalah ini, tidak berdiskusi dengan Su Yingsia sama sekali, dan tidak tahu bagaimana reaksi Su Yingsia ketika dia kembali ke rumah. Melihat foto pernikahan di dinding, mereka digantung oleh Su Yingsia dan Han Xian, dan mereka bahkan pergi ke Pulau Bedrok untuk foto pernikahan. Jika dihancurkan, Su Yingsia pasti akan marah, kan? Apa yang masih kamu lakukan, cepatlah bekerja, jika kamu takut disalahkan oleh Yingsia, maka katakan padaku bahwa aku membiarkanmu melakukannya. Desak Jianglan. Oke, oke, kamu memiliki keputusan terakhir, kata Su Guayao tanpa daya. Ketika Hiting kembali dari membuang sampah di luar dan menemukan bahwa Su Guayao akan menurunkan foto pernikahan di dinding, dia segera berlari ke sisi Su Guayao. Dia melihat Su Yingsia dan Han Xian menggantungnya dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa melepaskannya. Tuan Su, kamu, apa yang kamu lakukan? Hiting bertanya dengan cemas. Jianglan duduk di sofa, ekspresi jijik melintas di matanya, dan berkata, Hiting, kamu hanya pelayan yang rusak. Bagaimana kamu bisa mengatur urusan keluarga kami? Aku menyarankan kamu untuk melakukan pekerjaanmu sendiri. Jika tidak, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tapi, tapi foto pernikahan ini adalah kisah cinta Sian dan Yingsia. Bagaimana kamu bisa membongkar mereka? Hiting berkata dengan tidak jelas. Mendengar ini, Jianglan tersenyum menghina, dan berkata, Cinta, Mereka memiliki cinta yang buruk? Apakah mereka memiliki cinta? Pergi bekerja, atau aku akan memotong gajimu? Hiting merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia ada di rumah. Memang tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam hal semacam ini, jadi dia hanya bisa melihat Sugoyao menurunkan foto pernikahan. Bab 370. Ketika Hansian berlari di pagi hari, dia tidak bertemu Miffy, mungkin karena dia sengaja menunda waktunya untuk keluar. Tetapi untuk Hansian, itu bagus, itu menghindari rasa malu, dan dia tidak perlu melihat gambar Miffy Frost wajah, suasana hati akan lebih baik. Namun, saat lari pagi usai dan hendak pulang, keduanya kembali bertemu dengan cara yang aneh. Menunggu di pintu lift, Miffy berkata dengan jijik, kamu tidak akan sengaja menungguku, kan? Hansian tertawa bodoh. Terkadang dia benar-benar ingin memenggal kepala Miffy untuk melihat apa yang ada dalam pikirannya. Ide yang aneh. Apakah kepercayaan diri Anda berasal dari tubuh atau penampilan Anda? Hansian berkata dengan ringan. Miffy sangat percaya diri dengan sosok dan penampilannya, dia berpikir bahwa keduanya hampir sempurna, dan tidak ada yang perlu dipilih. Apakah saya masih memiliki kekurangan untuk orang seperti itu? Kata Miffy. Orang sepertiku, orang seperti apa aku ini? Hansian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia usi, pengecut, inkompetensi, hampir semua kekurangan laki-laki ada di dalamnya. Kalau kamu benar-benar ingin mendefinisikan orang seperti apa kamu, itu mungkin sia-sia. Miffy mencibir. Dua kata ini tidak pernah lepas dari kehidupan Hansian, karena memang dia sia-sia di mata banyak orang. Mau tahu orang seperti apa yang ada di hatiku? Kata Hansian. Pada saat ini, pintu lift terbuka, Miffy masuk ke lift terlebih dahulu, dan memblokir pintu, berkata, orang seperti ini, yang memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi saya. Saya tidak ingin naik lift yang sama. Teruskan saja. Menunggu. Kemudian, Miffy menutup pintu lift, meninggalkan Hansian sendirian. Hansian tenang dan tidak merasa marah sama sekali, karena hal seperti itu tidak ada dalam pengalaman hidupnya. Belum lagi perlakuan yang dia terima di keluarga Han, hanya ketidakpedulian dan penghinaan yang diterima Hansian setelah dia datang ke Yun Cheng bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan masalah sepele ini. Mengunci ketua dari pintu lift, apakah bawahan seperti itu masih menginginkan kesempatan untuk dipromosikan? Hansian tersenyum ringan. Baru pada lift kedua Hansian naik ke atas untuk berganti pakaian. Hari ini, dia dan Dao 12 harus memeriksa berita tentang orang itu tadi malam, meskipun ada kemungkinan besar bahwa tidak akan ada penemuan baru, masalah ini harus dicoba. Menerima takdir tanpa bekerja keras bukanlah perilaku Hansian. Pada saat ini, sebuah rumah di sebuah desa kecil di pinggiran kota memiliki semua jenis bunga dan tanaman yang ditanam di halaman kecil, tetapi karena sudah lama tidak dirawat, terlihat agak berantakan, dan banyak ilalang yang meludah, yang merusak keindahan. Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam urusannya. Ada dua orang berdiri di rumah, seorang pria dan seorang wanita, Si Jing dan Yan Jun. Apakah kamu tidak datang juga? Yan Jun berkata dengan ringan. Aku di sini karena dia bisa tumbuh lebih baik di lingkungan yang tahan stres. Tidak perlu membantunya dekompresi, kata Si Jing mencela, dia berharap melihat Hansian dalam kesulitan, karena fakta telah membuktikan bahwa hanya Hansian, yang dalam kesulitan, bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sejak usia 12 tahun, Hansian telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bertahan dalam kesulitan, dan dengan caranya sendiri, dia diam-diam bermain catur. Ketika Si Jing mengetahui hal ini, dia sangat terkejut, dan justru karena ini bahwa dia akan berpikir bahwa semakin besar tekanannya, semakin baik untuk Hansian. Kesulitan bukanlah situasi kematian. Apa yang dia hadapi sekarang adalah jalan buntu. Yan Jun mengatakan bahwa dia adalah orang yang muncul di Ring Tinju tadi malam. Untuk mencegah Hansian mengetahuinya, dia dengan sengaja berdandan. Dia bisa dilahirkan kembali dari kematian. Dia perlu dibaptis dengan lebih banyak tekanan. Ini adalah kesempatan kita untuk menggulingkan keluarga Korea di Amerika Serikat. Aku ingin dia menjadi lebih kuat dalam masalah ini, kata Si Jing kosong. Sepertinya bahwa orang yang menghadapi masalah ini bukan anaknya, dia bisa berhati dingin, dan bisa menjadi pendengar yang tenang, bahkan jika orang lain campur tangan. Saya tidak memenuhi syarat untuk memerintah saya. Saya melindungi keluarga Han. Ini adalah tugas saya, kata Yan Jun Datar. Ekspresi Si Jing memancarkan sedikit kedinginan. Dia memang tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan Yan Jun melakukan apapun. Pengawal keluarga Han di permukaan ini sebenarnya tidak tunduk pada batasan apapun dari keluarga Han. Bahkan jika Nangong Qian Q masih hidup, dia tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan Yan Jun. Namun, dia tidak ingin melihat Yan Jun membantu Hansian terlalu banyak, dia khawatir itu akan menghancurkan keinginan Hansian sendiri. Begitu Hansian dibuat bergantung pada bantuan orang lain, maka dia akan hancur. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkannya. Si Jing berkata dengan gigi terkatuk. Untuk mencapai tujuan, terlepas dari caranya, bahkan kehidupan putranya sendiri tidak penting, dan Nangong Qian Q, seperti yang diharapkan, diukir dari cetakan yang sama. Tapi kegigi Hansian sama sekali tidak terbayangkan, dia akan melakukannya. Tidak akan dikalahkan oleh siapapun orang akan dihancurkan, kecuali itu dia. Yan Jun mengatakan bahwa dia mengenal Hansian lebih baik daripada orang lain, dan apa yang ingin dilakukan Hansian bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh orang biasa, dan itu tidak mungkin. Baginya untuk membantu Hansian. Menyebabkan Hansian memiliki kelonggaran. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang telah dia alami untuk keluarga kaya ini, yang telah mandiri sejak dia berusia 12 tahun, dan pertumbuhan lingkungan ini telah lama ditakdirkan untuk tekadnya yang tidak dapat dihancurkan. Dia? Ali Si Jing menunjukkan jejak niat membunuh. Apapun yang bisa mengguncang Hansian adalah ancaman di mata Si Jing. Saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan pikiran bodoh di kepala Anda. Membunuhnya tidak akan membuat Sian lebih kuat. Karena kekuatannya dibangun di atas Su Ying Xia, dia bisa melakukan apa saja untuk melindungi Su Ying Xia, itu seperti iman. Sekali imannya runtuh, apakah menurutmu dia akan bisa bertahan? Kata Yan Jun. Wanita ini beruntung. Seorang wanita yang keluar dari keluarga berantakan sebenarnya bisa membuat Sian menaruh perhatian begitu besar, kata Si Jing dengan nada meremehkan. Mungkin dia hanya bisa merasa peduli dengan Ying Xia. Untuk seseorang yang kehilangan semua kasih sayang keluarga pada usia 12 tahun, kasih sayang adalah hal yang paling penting baginya, kata Yan Jun. Jangan memarahiku bertele-tele, bisakah aku mengubah apa yang diputuskan Nangong Kian Kiyo? Si Jing berkata dengan dingin. Itu tidak bisa diubah, tetapi bisa dilakukan lebih baik, dan apa yang kamu lakukan tidak layak untuk kata ibu. Yan Jun mencibir. Dia menyaksikan apa yang terjadi pada Han Sian di keluarga Han. Ketika dia berada di Han Jun, Han Sian hanya bisa iri dengan semua ini secara rahasia. Sebagai seorang ibu, itu juga sepotong daging yang jatuh dari tubuhnya Si Jing seharusnya mengasihani Han Sian, tapi dia, seperti orang lain, mengecualikan Han Sian dari perasaannya sendiri. Nangong Kian Kiyo bisa membuatku keluar dari keluarga Han kapan saja. Jika aku tidak melakukan apa yang dia inginkan, tahukah kamu apa yang akan terjadi? Si Jing menatap Yan Jun dengan marah. Dia merasa semua ini dipaksakan tanpa daya. Tapi Yan Jun memaksakan tanggung jawab padanya. Itu semua berasal dari keegoisan, bukan? Yan Jun tersenyum ringan, menatap langsung ke arah Si Jing. Si Jing terdiam, jika dia tidak khawatir akan diusir dari keluarga Han, mungkin dia akan memberi Han Sian cinta. Tapi dia takut. Dia sedang menikmati kekayaan dan kekayaan saat itu. Pada usia itu, Si Jing masih mengejar barang-barang mewah dan merek mewah. Dia takut kehilangan semua ini, jadi dia harus mematuhi perintah Nangong Kian Kiyo. Dari sudut pandang seorang ibu, dia melakukannya dengan salah, dan sangat salah. Ya, aku benar-benar tidak pantas mendapatkan kata ibu, tapi semua yang kulakukan sekarang adalah untuk kebaikannya sendiri. Si Jing berkata dengan gigi terkatup. Sekarang, saya masih egois. Saya ingin menggunakan Han Sian untuk mencari tahu musuh keluarga Han dan mencabut mereka. Sekarang saya bahkan berharap Han Sian dapat berurusan dengan keluarga Han di Amerika Serikat, tetapi saya benar-benar mengabaikannya. Apa dua hal ini akan membawa dia? Bahaya Para ibu di dunia, tidak ada yang ingin anak-anak mereka aman, tetapi bahkan jika mereka mempertaruhkan hidup mereka, mereka tidak akan ragu. Setelah berbicara, Yan Jun berjalan keluar dari halaman kecil. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan terkejut menemukan bahwa setiap langkah yang diambil Yan Jun, dia akan meninggalkan jejak yang dalam di lumpur yang retak. Tidak heran jika lumpur meninggalkan jejak, tetapi ketika tanah kering dan pecah-pecah, itu luar biasa.